Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta berencana memanggil pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta untuk mengonfirmasi pemecatan 107 guru honorer imbas kebijakan penataan tenaga honorer di lingkup Satuan Pendidikan Negeri. Anggota Komisi EDPRD Jakarta Abdul Aziz mengatakan rapat akan dilaksanakan 23 Juli nanti. Terkait pemecatan para guru honorer, Aziz ingin mendapat penjelasan dan langkah antisipatif yang disiapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, ia meminta Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono menetapkan Kepala Dinas Definitif karena dianggap tidak fokus atas kerjanya di Dinas Pendidikan. Terima kasih. Dan juga jajarannya bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan latar belakang, tujuan, dan dampak dari keputusan tersebut. Apa antisipasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar tidak terjadi adanya sekolah-sekolah yang kekurangan guru nantinya. Sebelumnya saudara sejumlah guru honorer setingkat SD hingga SMA mengadukan pemberhentian sepihak ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta mengklaim pemecatan dilakukan karena guru honorer diangkat oleh sekolah tanpa izin. Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyebut sejumlah guru honorer setingkat SD hingga SMA diberhentikan sepihak. Pemecatan dilakukan pekan pertama masuk sekolah melalui formulir digital. Guru honorer pun mengadukan pemecatan sepihak oleh Dinas Pendidikan ke Lembaga Bantuan Hukum. Dua terjadi di Jakarta secara tiba-tiba pada tanggal 5 Juli kemarin 2024 itu tiba-tiba kepala sekolah masing-masing sekolah di DKI Jakarta itu guru honorernya dipanggil oleh kepala sekolah untuk mengisi formulir cleansing guru honorer di Satuan Pendidikan. Mereka sudah mengisi setelah mengisi mereka diberitahu bahwa di minggu pertama masuk sekolah itu, itu adalah hari terakhir mereka mengajar. Karena guru honorer sudah tidak boleh lagi ada di sekolah-sekolah negerinya. Dari data harian kompas, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menerima aduan langsung dari 107 guru honorer, jenjang SD hingga SMA atau sederajat yang dipecat secara mendadak. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin menyebut, alasan pemecatan karena guru honorer diangkat oleh sekolah dan tanpa izin. Syarat rekrutmen guru honorer sekolah juga tidak sesuai ketentuan Permendikbut Ristek nomor 63 tahun 2022. Yang didan guru yang dibiayai oleh dana bos ada empat kriteria. Yang pertama, mereka bukan ASN. Yang kedua, mereka terdata di dalam Dapodik. Yang ketiga, mereka mempunyai NUPTK. Dan keempat, tidak ada tunjangan gurunya. Nah, dari keempat tersebut, ada dua yang tidak dimiliki, kan gitu loh. Yaitu, mereka tidak terdata di dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengeklaim telah mengingatkan persoalan ini sejak 2017. Namun, praktiknya banyak guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah dan digaji dari dana bos. Tim Liputan, Kompas TV